Hai Laron atau Di Sunda disebut Siraru adalah jenis Rayap yang mempunyai sayap Dan bisa terbang Laron ini Muncul saat awal-awal Musim hujan Hewan yang suka berterbangan Di dekat sumber cahaya Yang terang ini Nyatanya juga bisa dikonsumsi Banyak cara untuk Mengkonsumsi laron Mulai dari digoreng biasa Goreng wengkok Atau dijadikan rempeyek Seperti halnya rempeyek kacang Kedele Udang Ataupun rempeyek ikan teri Rasa laron pun lumayan gurih Selain itu Laron juga dipercaya Mampu mengurangi Kerontokan rambut Dan meningkatkan Kekebalan tubuh Laron itu ada Dua jenis Satu ukurannya kecil Atau biasa disebut Siraru bini Dan laron ukuran besar Umumnya Laron yang dikonsumsi Ini adalah Laron yang ukurannya besar Laron meninggalkan sarangnya Secara bergerombol Karena tanah menjadi lembab Mereka menuju sumber cahaya Untuk menghindari Kelembapan sekaligus Untuk mencari pasangannya Setelah kawin Laron akan menanggalkan sayapnya Dan bersama pasangannya Membangun sarang di kayu atau tanah Mereka akan membentuk koloni baru Dan menjadi raja dan ratunya Cara mengumpulkan laron Yaitu dengan menyiapkan baskom Berisi air di bawah lampu Yang dikromunin laron Pantulan cahaya lampu Pada permukaan air Akan menarik laron Laron yang sudah terjebak di air Jadi tak bisa terbang lagi Berikut cara membuat Laron atau siraru goreng Kuliner ekstrim Yang gurih dan lejat Bahan-bahannya Yaitu Laron Secukupnya bawang putih Secukupnya garam dan penyedap rasa Minyak goreng Langkah-langkahnya Cuci bersih laron Haluskan bawang putih Garam dan penyedap rasa Panaskan minyak Masukkan laron Goreng Masukkan bumbu Kresnya itu Bikin nagih banget Silahkan mencobanya Nah iya Kita lupa subscribe Nein rather Joahkan Masukkan Terima kasih telah menonton!